Hai saat ini kita sedang terbang di atas langit kota Dili di Timor Leste dan beberapa saat lagi akan segera lighting kota yang indah di bawah perubatan selamat datang di Timor Leste akhirnya kita sampai di Timor Leste panas langsung menyengat siang hari ini dan tidak ada sinyal XL sederhana sebentar itu yang pakai telekomsel langsung berubah ya menjadi telekomsel kita kita juga Wah nggak kelihatan telekomsel menjadi telekomsel ini dia rombongan kita lihat di Timor Leste ada Bang Mandiri ada Bang BRI oke kita foto-foto dulu ini nama Bandar Internasional di Timor Leste Aerobot Internasional Presidente Nicolao Lobato dan welcome to Timor Leste kita bertemu dengan para penjaganya Halo Mr. El Tozio seperti ini tempat kedatangannya panas ya beda dengan di Bali serius selamat datang di Timor Leste selamat datang di Timor Leste kita lihat apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan selamat berjuang selamat bekerja selamat datang di Timor Leste ini suasana pengecekan bagasi dan juga begitu selesai di cek X-ray langsung kita ke sini yang sudah dibungkus kita di cek pulang lagi di sini dibukain satu-satu dengan barang sebanyak ini ya kita sampai di depan di depan bandara apa tadi namanya rupa seperti ini rasanya keluar dari bandara Timor Leste apa tadi namanya rupa dan bisa kerasa ya dari video ini kelihatan panas banget ya beneran panas banget mobilnya aneh-aneh ya oke kita dijemput disini kita masih di area bandara dan kita sekarang mau beli kartu untuk bisa melanjutkan silaturami dengan teman-teman yang ada di Indonesia oke kalau di Indonesia namanya Telkomcel disini namanya Telkomcel internet rapido pakote unlimited itulah kita mau beli paket data kesempatan di Indonesia yang harus ini lalu beli pak 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 Ini 40MB, 0,25 cent dolar, nih turbo, turbo nya 2,4, iya seperti ini lah, 40GB, 150, wah ini tekor bokeh kita, oke, thank you, ini apa ya, saya dimana, iya dan akhirnya kita beli paket data disini, saya beli yang paket, apa tadi, 25 ya, 5GB, 25 dolar, plus 1 dolar untuk kartunya, oke, kita pakai dolar nya, 25 dolar, oke, halo mbak, senyum dong, asik, iya manis loh, asik, oke, siap, akhirnya kita bisa terkoneksi dengan dunia luar sana, thank you, kita lagi di tengah kota Dili, dan jauh-jauh dari Denpasar, akhirnya kita makan, nasi padang, yeay, restoran putih bunga, autentiko padang, asli padang, oke, kita habisnya makan, sudah lapar, ini adalah suasana kota di Dili, Timur Leste, kita lihat, angkotnya, wih, klasik, kemudian, kita lihat, pemandangan kotanya, nah, kita sudah masuk di, kota Dili, kehidupan masyarakatnya, ya, seperti orang Indonesia umumnya sih, cuman, sekarang, udah, bukan bagian dari Indonesia lagi, nah, seperti itu, wuh, ada angkot lagi, disini, motor Honda, Yamaha, segala macem, dapatnya dari, daerah, mana, Clores ya, dari Atambua, oke, kurang lebih seperti ini, ini, keluarisi masyarakat di Timur Leste, dan masih dari sisi lain kota Dili, Timur Leste, ada dealer Toyota juga disini, cuman, layoutnya agak sedikit berbeda dengan di Indonesia, ini, taksi di Timur Leste, warung basuh, warung basuh, oke, wow, oh, itu dia, mall, terbesar, dan, satu-satunya, only one, only one mall, oke, ini, masih bagian kota, oke, ada warung basuh juga, disini, warung padang ada, kemudian bakso juga ada, tapi, dari kemarin kita belum lihat lalapan ya, nanti kalau ada lalapan, termalem kita makan lalapan, mungkin ada tapi namanya beda, pakai bahasa Timur ya, Portugis, oke, thank you, nanti kalau disana, orienternya, bahasa Indonesia loh tapi ya, tapi, dunia akan di sini, biar, misalnya kotak, meskipun mereka benar-benar itu bisa bales ya, tapi sekiranya mereka, bisa, bisa, bapak, bisa, berita ya, jangan masuk nyari, nanti, tolong nanti pesing ke MC nya, kalau ngomong jangan terlalu cepat ya, khawatirnya ada yang berapa orang yang, Jadi mereka ya mungkin Tapi kebanyakan di antara 100% itu berapa persen yang Yang asli sini berapa banyak Yang asli ini cuma 10 orang boleh Oh gitu ya bukan asli sini 10 orang Tapi mereka tuh bisa Cuma ya itu belum tentu mereka bisa bales Dan kalau mau nampurin tak cepet Nah itu berbentuk Kita sih mau set up ke sana sih Boleh Gini-gininya di apa namanya Di Anda terima dulu Jadi kalau ada apa-apa bisa dilakukan Oke pagi hari ini kita sedang menuju Ke lokasi event Kita berada di jalan apa namanya Pak Tibar Jalan Tibar Ini di pinggir pantai Timur Leste Bisa tolong diceritakan Pak tentang daerah ini Pak Terkenal apanya atau gimana Pak Di daerah sini terkenalnya Orang perikanan Perikanan ya Tapi jalanan masih belum terlalu mulus ya Pak Di sini ya Sekarang masih pembangunan apa gimana Masih ada proyek Oke kalau kita melihat daerah ini Mengingatkan kita Bali tahun 80-an awal ya 82 82 Mobil-mobilnya Tapi diantara mobil-mobil klasik juga ada Mobil-mobil kayaknya keluaran dari mana ya Pak Ada yang dari Singapura, dari Australia Masuk cinema Oke Oke Demikian Perjalanan singkat kita Nanti kita akan sambung lagi Di Timur Leste Hari ini tanggal 17 Februari 2018 Jam berapa sekarang? Jam 8 Jam 8 pagi Waktu Indonesia Timur Atau jam 7 Waktu Indonesia Bagian Tengah Di Bali Oke Nanti kita sambung lagi Bye-bye Di Indonesia Baratnya enggak sekalian Oke ini kalau tadi kita lihat jalanannya Masih kurang bagus Kita sekarang berada di Highway Yang Lumayan keren lah Jalannya Dan ditunjukkan dengan Pemandangannya yang keren banget Ini masih daerah mana? Ibar Masih tebar ya Menuju Liksa Menuju apa? Liksa Lokasi event ya Oke Tadi pengen tahu siapa suara Di balik rekaman video ini Bapak driver kita Bapak nama siapa? Lampir tuh Lampir tuh Berikan senyumnya Oke semoga event kita hari ini Berjalan dengan sukses Pertamina Senang Bisa jadi Repeater Guest Atau repeater client kita lagi Sampai ketemu lagi nanti Di lokasi event Oke Bye-bye Sampai ketemu lagi Masih dari bagian lain kota Dili Suasana di dalam kota Kita lihat Hih Ada iklan mie sedap Asik Kita segera belok ya Hotel kita ada di Seberang jalan ini Kita putar balik Suasana Kota Dili yang Bebas macet Fuel station Wah ini dia nih Pomp bensin di Timor Lese Seperti ini bentukannya Bentukannya Teksturnya Nah semalam kita makan di Semalam makan di mana kita? Di sini ya? Johnny Salon Oh itu ada jenis salon juga Salah Oke Dan kita menuju ke hotel kita Oke Ini hotel kita adalah hotel Fortuna New Fear Aku pikir New York tadi Trofesa Kulumusan Oke Biar tahu gimana hotel kita Ada tulisan Chinanya Hotel Fortuna Oke Buat memori hari ini Semua saya videoin Halo pak Halo Kemudian ini nih Halo juga Pak Erick Kemudian halo Pak Angel Halo Halo Om Bram Halo semua Kenalkan nama masing-masing Jonny 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 Oke kita keluar Masuk ke hotel kita Ini kru kita setelah event Mukanya udah belang-belang Semuanya seharian Kena matahari Pantai Hitam Hitam Kalau dia memang hitam ya Halo pluggers Tetap semangat Luar biasa semangat ya Ada om Bram juga Halo om Bram Ada tukang drone Ada kuli angkut Kuli panggul Dan sekarang kita Menuju Ke kamar kita Ada di lantai dua Hotel Fortuna New Halo kakak Selamat sore Oke kita masuk ke warung hotel kita Bali United Selamat Ini nyasar Harusnya ke Jakarta Malah ke Timor Leste Ini gak dukung Bali United langsung Ini adalah Nasi kuning khas Dari Timor Leste Jualannya di depan masjid Dan Harganya Satu Jualan U.S. Wow Kita rasakan sebentar lagi Yang penasaran sama rumahnya Chris Dayanti Raul Lemwas ini dia nih rumahnya nih Di tengah perkampungan di Dili Rumahnya siapa Rumahnya siapa ini Raul Lemwas Chris Dayanti punya rumah Ada yang mau manggil Chris Dayanti Seperti ini Wuh pada norak semua Oke Sudah puas ya Melihat di rumahnya ya Bu titip salam buat Chris Dayanti Kita dari Indonesia Ya Dadah Anak-anak motor besar Begitu ya Dan inilah Istana Kepresidenan Timor Leste Seperti ini Di tengah kota Cukup luas Tapi Sepertinya kita gak lihat Ada penjagaan di depan ya Dan kayaknya Istana Presidennya Masih tutup tuh Oke Sekarang jam 8 pagi Waktu Timor Leste Atau jam 7 Waktu Indonesia bagian tengah Dan ini adalah Lingkungan sekitarnya Oke Terima kasih Dan ini adalah Kantor Perdana Menteri Timor Leste Tentunya Di Timor Leste Yang memegang Kekuasaan adalah Perdana Menteri Cukup besar Istananya Katanya adalah Peninggalan dari Jamannya Portugis Masih menjajah Timor Leste dulu Cukup besar Dan tempatnya juga strategis Dimana Persis di depannya adalah Pelabuhan Timor Leste Plus juga Langsung berseberangan Dengan pantai Atau laut Kita lihat disitu Adalah Patung Yesus Disitu ya Oke Seperti ini Pemandangannya Keren juga Dan kita Segera melanjutkan Perjalanan kembali Ini adalah Pemandangan Kota Timor Kota Dili Timor Leste Dilihat dari Arah Perbuditan Di depannya Lihat Kota Dili Terletak di Areal Pelabuhan Pinggir Mantai Pinggir laut Dan Seperti ini Pemandangannya Kemudian Kita lihat di Kejauhan sana Ada Patung Yesus Luar biasa sekali Kalau misalnya Bisa dikelola Secara profesional Dan Bisa membuat Timor Leste Menjadi lebih indah Lagi Keren Inilah Keindahan Dari pantai Di Timor Leste Ini terletak Di Kampung Hera Dan View Pemandangannya Sangat Sangat Luar biasa Seandainya Masih Milik Dari Republik Indonesia Tentunya Akan banyak Sekali Resort Di sini Tapi Kita lihat Pemandangannya Masih begitu Perawan Lepas Pantai Ini di Bagian Timur 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 Leste Kita lihat Sekelilingnya Di ujung sana Ada Peguntungan Luar biasa Akan Lepas So Baik Tentunya Terima kasih.